Rumah adat di Indonesia terdiri dari berbagai bentuk bangunan yang unik dan menarik. Rumah adat tersebut memiliki sejarah mengapa dibentuk sedemikian rupa. Di setiap provinsi, rumah adat menggambarkan nenek moyang yang merancang dan membangun rumah adat tersebut. Rumah adat di Indonesia dirancang tetap kokoh dan bertahan selama bertahun-tahun. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Pada tiap daerah dan pulau, memiliki kekayaan dan keanekaragaman mulai dari kebudayaan, suku, adat istiadat, dan lainnya. Dari kebudayaan itulah muncul berbagai bahasa, seni tari, pakaian adat, hingga rumah adat. Perbedaan tersebut membuat Indonesia kaya akan budaya. Setiap provinsi tentunya memiliki ciri khas yang menarik salah satunya rumah adat. Rumah gadang, Sumatera Barat Rumah gadang di Sumatera Barat hampir mirip dengan rumah bolon. Tapi rumah ini hampir berbentuk seperti kapal. Rumah gadang memiliki atap panjang dan melengkung ke atas. Atap tersebut kurang lebih berukuran setengah lingkaran dan terbuat dari daun rumbia. Daun rumbia berasal dari tanaman berjenis salmah. Buah dari tanaman ini digunakan sebagai bahan tepung sagu. Sementara daunnya digunakan berbagai jenis kerajinan anyaman untuk sekarang ini. Bentuk rumah gadang berbentuk persegi panjang dan lantainya berada di atas tiang-tiang. Sementara itu, tangga berada di tengah rumah sebagai penghubung keluar masuk rumah. Bentuk bangunan rumah ini dirancang dapat menahan gempa bumi sampai berkekuatan 8 skala Richter. Rumah tinggi ini tetap stabil jika terjadi gempa. Terima kasih telah menonton!